Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang Buat kalian yang baru di channel aku Sesuai sama judulnya, di video kali ini Aku mau bikin my top 5 moisturizer Jadi ini adalah produk-produk moisturizer Yang aku pake di tahun 2018 Dan kalau misalnya kalian denger suara Tak tok tok tok, mohon diabaikan Karena tetangga sebelah lagi renovasi rumah Oke, walaupun jenis kulit aku itu Normal to oily, tapi disini rata-rata Produknya bisa dipake untuk semua jenis kulit Jadi terang aja, dan disini aku akan mulai Dari urutan yang kelima dulu, jadi nanti Yang nomor 1 itu adalah produk yang paling aku suka Oke, di urutan kelima Ini aku punya dari The Skin Rapa Ini adalah The Skin Citrus Cream Ini udah pernah aku review, jadi produk-produk Yang aku omongin disini itu Sebenernya udah pernah aku review, jadi Kalau misalnya kalian mau tau review lengkapnya Silahkan tonton video aku yang dulu-dulu Dan aku disini mau bahas Singkat aja, supaya videonya juga gak kelamaan Untuk si The Skin Citrus Cream Ini, ini bagus menurut aku Untuk lembapin kulit, dia tuh bentuknya Krim, gak lengket, dan baunya citrus Ini bisa dipake siang dan malam Dan ini bisa dipake untuk kulit yang lagi berjerawat Jadi buat temen-temen yang mungkin lagi nyari moisturizer Yang ada kandungan citrusnya Kalian bisa cobain punya si The Skin Rapa ini Di urutan keempat, ini ada produknya Sambai Mi, ini adalah H7 Hydro Max Cream Ini juga udah pernah aku review sebelumnya Ini tuh bentuknya krim, tapi dia sangat ringan Jadi kalau misalnya ditaruh di tangan tuh Kayak dia kadang melorot-melorot gitu Saking ringannya Ini gak lengket sama sekali Dan cepet ngeresap ke kulit Baunya juga soft banget, gak mengganggu sama sekali Dan dia itu mengandung 7 tipe hyaluronic acid Jadi emang bener-bener, apa ya Kalau di kulit aku sih bagus banget gitu Untuk melembapkan tanpa bikin kulit aku berminyak Ini bisa dipake siang dan malam juga Dan kalau kamu emang suka sama produk Moisturizer yang teksturnya ringan Aku sih rekomen punya Sambai Mi ini Di urutan ketiga, ini ada dari Levin Cosmetic Ini adalah Clarity Moisturizer Dia ini mengandung squelan, hyaluronic acid, dan Vito Extract Aku juga suka sama produknya Levin Cosmetic ini Ini udah pernah aku review barengan sama toner, sunscreen, dan juga face washnya Ini tuh bentuknya juga krim Dan dia itu sama ringannya dengan yang punya Sambai Mi Ini itu mengandung squelan, hyaluronic acid, dan Vito Extract Jadi selain dia ini bisa untuk melembapkan Dia juga bisa untuk mencerahkan kulit Aku suka banget Dia juga packagingnya tuh bentuknya airless packaging gitu kan Jadi sangat-sangat hijenis Dan aku udah pernah review produk ini Jadi kalo kalian mau tau lebih detailnya lagi Kalian bisa tonton videonya Karena disitu aku juga udah nge-review barengan sama tonernya, face washnya, dan sunscreennya juga Aku rekomen juga produknya Levin Cosmetic ini Buat kalian yang mungkin emang pengen moisturizer yang bisa untuk melembapkan dan juga mencerahkan Ini juga bisa dipake untuk siang dan malam Dan dia gak bikin kulit aku berminyak tentunya Di urutan kedua, ini ada dari Sulwasu Ini adalah Sulwasu Radiance Energy Mask Ini tuh kayak sleeping mask gitu Jadi dipakenya malam hari doang Aku suka sama produk ini Karena dia walaupun bentuknya krim Tapi gak lengket sama sekali Dan cepet ngeresap ke kulit Udah gitu ini wanginya enak banget Parah, dia tuh kayak menenangkan gitu Walaupun masih kecium bau-bau tradisional Tapi gak yang nyengat atau bikin enak gitu loh Dan kalo bisa pake produk ini malam hari Besok paginya tuh kulit aku keliatan yang sehat dan lemba banget Tapi gak berminyak atau shiny sama sekali Ini gak bikin kulit aku bermasalah Pokoknya produk-produknya Sulwasu tuh kayaknya semuanya cocok di kulit aku Cuman ini harganya mahal ya Jadi kalo misalnya kamu mau cobain produknya Sulwasu Pastikan kamu punya budget lebih biar gak sedih Akhirnya kita sampe di urutan pertama Jadi disini aku punya Klairs Freshly Juice Vitamin E Mask Kalo kalian udah ngikutin video aku dari lama Kalian pasti tau kalo aku tuh suka sama Klairs Freshly Juice Vitamin C Serum Ini juga udah pernah aku review sebelumnya Jadi kalo kalian mau tau review lengkapnya Silahkan tonton video aku yang dulu-dulu Kalo yang ini itu mengandung vitamin E, niacinamide, dan adenosine Terus selain dia ini bisa untuk melembabkan Dia juga bisa bikin kulit aku glowing dan keliatan cerah Nah kalo yang ini formulanya itu Apa ya, unik banget Kayak puding gitu, kenyal-kenyal Waranya putih Dan ini tuh paling rich diantara moisturizer yang aku sebutin tadi Dan ini tuh hasilnya emang bener-bener bikin kulit aku lembab banget Jadi aku pakenya juga harus secukupnya aja Kalo misalnya kebanyakan tuh dia bisa bikin kulit aku keliatan shiny Terus kalo abis pake ini tuh kayak berasa ada yang ngelapisin kulit aku gitu loh Kalo pake moisturizer aku yang lain itu kayak setelah dia nkeresap yaudah Paling berasa lembabnya Tapi kalo pake si Klairs ini tuh kayak ada sesuatu yang ngelapisin kulit aku Dan kulit aku berasa kenyal banget besok paginya Terus ini juga gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Kalo misalnya aku pakenya gak kebanyakan Dia bakalan baik-baik aja Tapi kalo misalnya aku pakenya kebanyakan sih Paling ya cuman dia bikin kulit aku agak berminyak aja Kalo temen-temen lagi nyari moisturizer yang bisa untuk melembabkan Mencerahkan dan bikin kulit glowing Aku sih rekomen kalian cobain punya Klairs ini Apalagi kalo sebelumnya kalian udah pernah nyobain serum vitamin C-nya Dan ini tuh bisa dipake barengan sama serum vitamin C-nya Oke jadi itu dia tadi My Top 5 Moisturizer di tahun 2018 Kalo kalian pengen moisturizer yang bisa dipake untuk siang dan malam Kalian bisa cobain ketiga produk ini Tapi kalo misalnya kalian punya budget lebih Kalian bisa cobain punya si Sulwasu ini Karena ini beneran bagus sih menurut aku Dan kalo kalian suka yang emang bisa untuk melembabkan Mencerahkan dan bikin kulit glowing Kalian bisa cobain punya Klairs ini Silahkan tentuin pilihan kalian sendiri Yang pasti sesuaiin sama kebutuhan kulit Dan sama budget kalian masing-masing Dan kalo temen-temen punya produk moisturizer kesukaan kalian di tahun 2018 ini Boleh dong sharing di kolom komentar bawah Segitu aja video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video siap minggunya Yang update dari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalo kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini Atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax